Bapak atau Ibu ke depan Silahkan baca Pancasila Saya kasihkan hadiah Kadang-kadang Ibu Bapak-Bapak itu Tidak paham salah lagi Dan itu yang khawatir hari ini Sedangkan Pancasila itu udah Tercantum semuanya dari sila 1 Sampai sila 5 itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat teratas ke bumi Kembali lagi Perubah Bicara Podcast Radar Sekabumi Hadir untuk Anda ditayangkan Di Youtube Radar Sekabumi Dan Radar Sekabumi juga memiliki media sosial Ada Facebook, Instagram, dan TikTok Dan kembali lagi Saya Fauzi Ahmad Host Podcast kali ini Akan berbicara dengan Tamu narasomer kami yang sudah hadir Di studio kami hari ini Dan langsung saja saya kenalkan Dia adalah Pak Fauzi Ketua Komisi 1 DPRDK Wadah Sekabumi Assalamualaikum Pak Fauzi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangatkan itu Walaupun musim perjalanan Nah sebelum kita mengunggu lebih lanjut Pak Fauzi mungkin punya tips gak Menjaga kesehatan di cuaca seperti ini Pak? Ya di cuaca hari ini Ya sepertinya kan kita itu Ada khusus Di DPRD itu Untuk Tes kesehatan Kadang-kadang Ya kadang-kadang kita itu Kesehatan ini harus dijaga Bukan saya saja Harus semua kan Ya lelah Suka ada kan Apalagi Slogan-slogan itu Yang namanya Pimpinan Kata Pak Jakohime itu Yang rambutnya Putih Dan berkerut Berkerut Itu hanya slogan kan Tapi pada kenyataannya Ya kita yang namanya mungkin Wakil rakyat Harus siap menerima Satu kali dua kelopatian Baik mungkin Di konstituen Walaupun mungkin kerja Kita juga Jangan sampai ketinggalan Karena kan sudah dipogam Kalau DPRD itu Satu bulan Sudah ada agenda khusus Buat kerja kita Makanya kita harus Tetap sehat Semangat Berarti tetap kerja Untuk bisa menjaring Suara-suara rakyat Ya suara-suara rakyat Karena kan wakil rakyat itu Kita harus menerima Inspirasi warga masyarakat Oke Pak Wajir ini ketua komisi satu Ketua komisi satu betul Nah ini mungkin Kayaknya masih ada Beberapa masyarakat Sikabumi Yang belum paham Komisi satu itu Membidangi apa saja sih Pak Sebetulnya komisi satu itu Ada sebelah mitra Walaupun yang dikatakan Komisi itu Komisi air mata Dikanakan Bermitanya dengan Pemerintahan Seperti Yang pertama Mungkin komisi satu itu Ada sebelah mitra Sebelah mitra Sebelah mitra Oke Banyak sama Pak? Banyak Dikanakan Setiap komisi juga Mitanya sudah diatur Kalau komisi satu itu Ada sebelah mitra Yang pertama Mita saya itu Sebetulnya Apa? Pemerintahan umum Jadi pemerintahan umum Kabupaten Sukaumi itu Mita saya Yang kedua itu Ketetaman dan ketetiban Termasuk ketetiban Ketetiban itu Mitra komisi satu Makanya setiap ada Kejadian dimana-mana Itu pasti tahu Kita juga harus Ikut serta Demi pengawasan Ketetiban apalagi Sekarang menghadapi Tahun baru ini Yang harus kita jaga kan Makanya kita juga Harus dipersiapkan Baik mungkin Di pihak polisian Semua stakeholder Yang ada di Kabupaten Sukaumi Harus sama-sama menjaga Apalagi sekarang Tahun baru ini Tol Kabupaten Sukaumi Sudah mulai dibuka Yang dari Bogor Sampai Apa? Di badak itu kan Ini juga Kita harus Ketetur-ketur Ketetaman ketetiban itu Dijaga sama-sama Yang selanjutnya Kita itu Dengan Mita itu Perizinan Perizinan ini Yang Alhamdulillah Komisi satu itu Dengan Mita Perizinan Dan Alhamdulillah Perizinan itu Salah satu Untuk peningkatan PAD-nya paling tertinggi Alhamdulillah Yang selanjutnya Kita hukum dan HAM Perundang-undangan juga Mita kami juga Karena kan hari ini Yang awam hukum Ya kadang-kadang Siapa saja kan Kita tidak bisa Istilahnya melawan hukum Hukum harus ditaati Dan dijalani Itu Mita saya juga Yang selanjutnya Yang kelima itu Kependudukan di Suduk Capil Ini Suduk Capil juga Ini jadi Permasalahan hari ini Karena kan mungkin ini juga Seperti KTV KK kan Belangkonya kosong katanya Pak Apa? Stok belangkonya kosong Ya stok belangkonya kosong Itu kemarin Kalau sekarang ya Alhamdulillah Setelah kita panggil Oh gitu? Ya diundang Dikandakan minta saya Ya kadang-kadang Masukan mungkin dari Warga Masyarakat Kata Bapak yang Sampaikan barusan Dengan belangkonya kosong itu Harus disampaikan kepada kami Kami insya Allah Akan langsung memanggil Atau mengundang Memanggil Minta kami adalah Kependudukan Dikandakan hari ini Yang nama Pembuatan KTP itu Jangankan datang Kalau misalnya Warga Masyarakat Seperti yang Misalnya Lumpuh Gimana mau buat KTP Kan susah Ini Di Stuk Capil Harus turun ke lapangan Pak Udah disiapkan gitu Untuk pelayanan Apalagi hari ini Sudah ada mobil pelayanan Pembuatan KTP Kita tinggal koordinasi Undang Kami siap turun Dengan dinas itu Di masyarakat Di kecamatan mana saja Dikandakan Demi pelayanan yang baik Itu Kependudukan Yang selanjutnya Kepegawaian aparatur Jujur minta kami Yang selanjutnya Kesatuan Bangsa Kesbangkol Minta kami juga Yang selanjutnya Yang apa dikatakan tadi Organisasi kemasakan Ormas Minta komisi satu juga Itu masuk di Kesbangkol juga Di Kesbangkol Makanya data Ormas ini Yang jelas Ini di kemuskomi Walaupun banyak Tidak ada legalitas terdaftar Di Kesbangkol itu Jangan kita terima Jangan kita terima Makanya harus ditanya Apakah sudah terdaftar Atau tidak Ini harus terima Yang selanjutnya Pertanahan Apalagi pertanahan ini Kepertanahan ini Kepertanahan ini masih Kumpang gini Ini yang diluruskan Teruskan HGU HGB Ini ya seharusnya GTRA itu Melirik hari ini Di kanak-kanak Sepaumi ini Paling luas Kaitan pertanahan ini Yang kami Sangat lumit Ya kadang-kadang Kami juga Sampai hari ini Dari Pertama mungkin Di komisi satu Sampai hari ini Baru beberapa Mungkin HGU Yang sudah Kita Apa Luruskan Dikanakan Banyak yang sudah habis Yang punyanya Tidak ada Ini jadi kalang kabut Ya mudah-mudahan Ini juga Pelan Atau misalnya Satu-satu Kita Luruskan Yang selanjutnya Kearsipan Ini juga Minta kami Perpusakaan itu Dikanakan perpusakaan tadi Ya Alhamdulillah Hari ini Kami sedang membahas Perda Perpusakaan Salah satunya Dengan minat baca Dikanakan sudah Sekarang itu ID yang berkembang Kalau nanya kita itu Di Google sudah ada Tapi kan minat baca Kurang Makanya kami Lagi menyusun Perda wisata Nanti ada taman baca Di tiap-tiap desa Tiap-tiap pencamatan Demi warga masyarakat itu Dengan baca Ya mudah-mudahan Kita Salah satunya Untuk pintar itu Konon katanya Harus banyak membaca Itu dikembalikan lagi Ke awal kan Sampai sudah punya HP Kita mau tanya Tinggal buka Google Itu sudah ada Ini Ketinggalan kan Itu Yang selanjutnya Pemerintahan masyarakat Desa DPMPD Ini DPMPD juga Minta kami Termasuk Camat 47 Camatan Minta kami Termasuk Desa Tilu 186 Desa Desa dan kelurahan Ini di Kepulauan Ini di Kepulauan Radar Sukahunian Kalau gak minat baca Kan koran itu dibagikan Atau Gimana kan Ini tertumpukan Kadang-kadang Orang hanya sebatas Mau tahu Percis Berita-berita aja Karena kan hari ini Berita bukan sebatas Mungkin Di Youtube Atau Yang lain Secara Misalnya Orang kampung Misalnya Yang di daerah Kadang-kadang Orang tua Berita-berita itu Suka dibaca Ini juga yang harus Minat baca itu Baik Pak Poji Saya pingin Ini mohon izin nih Pak Saya pingin membedah nih Boleh Membedah Tentang Komisi 1 ini Ini ada banyak Ternyata ada 11 nih Tentang persiapan pemilu nih Pak Persiapan pemilu Kebetulan Minta saya itu Sebetulnya kan KPU dengan Balwasu itu Minta Komisi 1 juga Intinya Bahwa kita ini Sekarang udah menghadapi Mungkin tahun politik Di tahun 2023 Dikanakan sudah diputusan Oleh PKPU Bahwa Kita itu Di tahun 2004 Di pas Pemilihan secara nasional Baik Presiden Maupun DPR RI DPR Kabupaten Provinsi Ini akan Daksanakan sempat Ini juga kan Akan jadikan Mungkin momentum Hajat nasional Maka dengan itu Untuk Kabupaten Sukawumi Hari ini Kami setelah kemarin itu Undang Pihak Apakah Bukabaten Dan Bawaslu itu Apakah sudah matang Persiapan ini Baik anggaran Maupun persiapan yang lain-lain Hasilnya bagaimana Pak? Ya hasilnya Alhamdulillah Dia itu udah siap Ya dikarenakan ini Komando Maka pemilu nasional itu Kan anggarannya juga Dari pusat Ya Kita dapat subsidi Mungkin dari pusat Nanti juga akan tanya Berapa-berapa Tapi sampai hari ini Belum ada Belum ada muncul Muncul Angka ya Angka Dikanakan hari ini juga Kemarin Sumerah Partai diundang Untuk pembagian Dapil juga Belum punta sampai hari ini Mudah-mudahan Di bulan Januari Ada keputusan dari PKPU Pusat Bahwa ini ada Tambah Dapil Mau guna Ada PDK Persi Ada Tarik mungkin Kursi ke Dapil Kan gitu Ada juga Ini Kecamatan yang masuk Tadinya ke Dapil 6 Sekarang mau ditari Kedapil 5 Itu kan minta Persetujuan mungkin Dari semua Ketua Partai Politik Yang ada ke Meskau Yang mudah-mudahan Ada yang setuju Ke awal Ada yang setuju Ke versi Tambah Dapil Ada yang setuju Yang pengalihan Kecamatan seperti itu Bagaimana dengan Ya katanya Di akal Pergeseran Kuota kursi Ya Makanya tidak akan Pergeseran kuota kursi Itu seperti Dapil 1 Dapil 1 itu Rencana kemarin itu Ada versi Ditarik Satu kursi Ke Dapil 2 Dikarenakan Dapil 2 itu Sangat signifikan Penambahan hak pilihnya Itu kalau Ditarik ke Dapil 2 itu Dapil 1 itu 8 kursi Sekarang tinggal 7 kursi Tapi ini menunggu Keputusan dari PKPU Pusat kan Kita itu hanya Mengajukan Ya mudah-mudahan Mungkin sesuai harapan Semua itu Bahwa pemilu Di tahun 2024 Bisa aman Tentram Terkendali Transparansian Sesuai aturan Yang sudah Disampaikan Oleh PKPU Pusat Oke Komunikasi komis itu Dengan KPU sendiri Terkait dengan Hal itu bagaimana Pak? Ya komunikasi Sama KPU Tetap jalan Dikarenakan Kita salah satu juga Punya kewajiban Sebagai fungsi Pengawasan Komisi 1 itu Buat persiapan Pemilu Baik mungkin Pemilu nasional Termasuk Pemilu Pilkades Termasuk Pilkada kan Sekarang ini Sebetulnya kan Kita itu Apa Terus berterus Pertama mungkin Pilkades Di tahun 2023 Setelah Pilkades Kan pelaksanaan Pemilu nasional Di tahun 2024 Setelah 2024 Itu kan Ada Pilkada lagi Ada Pilkub lagi Tahun 2023 Ada Pilkades Ada 2023 Ada Pilkades Dikarenakan 2020 sudah dilaksanakan Kemarin itu Katanya Ini Nunggu dari Mendaki Keputusan Keputusan Sudah masuk Sudah masuk Sudah masuk Tahun Apalagi Apalagi akan Dilaksanakannya Pilkades itu Di tahun 2023 Itu di bulan 2008 Ini sudah mendekati Ini yang jadi problem Sedangkan hari ini Dikarenakan kemarin itu Pelaksanaan Pilkades Di tahun 2022 Masih COVID-19 Yang berjalan Dan hari ini juga Belum ada Keputusan yang pasti Dikarenakan kemarin itu Pilkades dilaksanakan itu Berbasis TPS Kalau dulu itu Satu TPS Misalnya 7.000 kan Si pemilih itu Datang ke desa Satu TPS Kalau kemarin itu Satu kedusunan itu Yang kurang lebih Itu kalau misalnya Masyarakat 2.000 Dibagi itu 501 TPS Jadi 4 TPS Sekarang ini Masih mengacu Ke yang 2022 Kan gitu Jadi ya 2023 Masih mengacu Ke yang 2023 Dikarenakan Belum ada Keputusan COVID-19 itu Bebas secara Meluaskan Jadi kita pakai Aturan yang 2022 Ya mudah-mudahan Ini ada Keputusan Dari pusat Bahwa COVID Di Kabupaten Sukomi Bebas kan gitu Seperti itu kan Oke Nah Tadi tentang Anggaran Pemilu Untuk KPU Kabupaten itu Belum ada ya Pak ya Belum ada Kalau komunikasi Komis 1 Dengan pemerintah Barangkali ada Nambah-nambah dana Apa? Barangkali pemerintah Kabupaten ini Ya Mungkin gak untuk Nambah-nambah Ya dikarenakan gini Kalau misalnya Kita itu Mempersiapan Pilkada Di tahun 2024 Itu kan Setelah pemilu Termasuk mungkin Pilkades Ini anggarkan Dibebankan kan Kalau misalnya Pilkades Pilkada itu APBD Kruskaumi Oke Ada pun untuk Pemilu nasional itu Ya pusat yang punya Beban Kan kita itu Hanya menerima Tapi mungkin Ada sikit kurangan Ya mungkin kita Kolaborasi Nanti kalau ada Intuksi Ada aturan Kenapa tidak Mungkin Yang repot adalah Kabupaten juga Dikanakan itu Apalagi Pilkada Pilkades Ya Baik Pak Pemilu 2024 itu Masa kampanye Ya pemilu 2024 itu Masa kampanye Kemarin itu baru bocoran 75 hari Tapi Sebetulnya Kalau menurut Pak Caleg itu Termasuk saya Gagain Kabupaten kan Ini sangat repot 75 hari itu Cuma Apa 3 bulan ya Kurang juga Sedangkan Di situ itu Kan kalau hari ini Sudah mulai Tahapan pemilu kan Di bulan Januari itu Kalau partai Ya Kalau misalnya KPU diatur kan Itu ada tahapannya Mungkin akan baca Tahapannya itu kan Kita itu penjaringan Kalau di partai itu Pak Caleg yang akan Mencalonkan Setiap dapil itu Kan kuota kita itu Harus 200% Sebetulnya Kalau misalnya Seperti dapil lima itu 7 kursi Kita harus menyiapkan itu 14 orang Yang masuk di partai kan Setelah 14 orang itu Nitis saring Ada 7 baru Didaftarkan ke KPU Sudah DCT Ya Ya itu Makanya Kita itu Harus betul-betul Persiapan itu Di tahun 2020 Apat itu Secara mateng Dikarenakan hari ini Mungkin presiden juga Sudah Bukan inkaben lagi Yang baru Termasuk Mungkin di Kabupaten Sukami juga Pemilih 2024 itu Harus benar-benar Aman Tentang Terkendali Dan siap Untuk mengantarkan Mungkin Baik presiden Maupun mungkin DPR RI Provinsi termasuk BPN Kabupaten Oke Terkait dengan Pemilu Ini mungkin pertanyaan Yang sering Kali ditanyakan Terkait dengan Netralitas Netralitas PNS Bapak tadi kan Bapak tadi kan Menyebut Ada Kepegawaian Berarti dengan BKPSDM Komunikasi Sejauh ini Dengan BKPSDM Bagaimana Pak Sebetulnya kan Kita itu Jangankan Mungkin TNS Termasuk hari ini TNI Polri Termasuk Mungkin Kepala desa Yang akan Ikut mencalonkan Mungkin Di legislatif itu Ya kadang-kadang Kita jangan Juru setar Karena kan Ini takut masalah Ini ya kadang-kadang Tadi berhubungan Di Stuk Capir itu Kena Sipol Sipol tersebut itu Bukan dalam Partai sekarang Udah online kan Misalnya akan Kepala desa Nyumput-nyumput Mau nyalon dewan Atau jadi pengurus kan Hari ini Tidak bisa Dimainkan begitu saja Ketahuan langsung Makanya kita Konfirmasi Kepala desanya langsung Bahwa Anda itu Masuk pengurus partai Mau di partai Mau di Kades Kalau di partai Harus keuntungan diri Pilih ya Iya pilih Satunya Dua di antara satu kan Seperti itu Apalagi mungkin ASN seperti itu Nanti tidak keberpihakan Apalagi ya Kadang-kadang Bisa kompanye Kadang-kadang Kepala desa juga Yang ikut mencalonkan Misalnya legislatif Sekarang udah Curi setar Pasang balio Ini yang diketam sama saya Makanya saya Suka mengundang Bawasui itu Hati-hati hari ini Dikenakan salah satunya Udah masuk Itu kaitan Dengan pengawasan Baik mungkin Bawasui kabupaten Termasuk kami Sebagai pemerintah Tadi dengan berminta itu Kaitan dengan hukum Ini salah satu Yang jadi Mungkin kita harus Waspada hari ini Dikenakan sekarang Udah tagih Jangankan seperti itu Yang namanya Pak Uji Ya kelihatan Kalau tidak ngaku Pengurus Ya klik Masih pengurus Peri perjuangan Tapi kan bicara masalah Ini kadang juga Soal jadi bahan diskusi Soal hak Merupolitik Dan hak demokrasi Kadang suka ada Anekdote begini Pak Saya ini kan PNS Dari jam 7 Sampai jam Pas nore doang Pulang Dari kantor Ngopi-ngopi Pareng Dekat dengan siapapun Itu dekat dengan Dewan Atau caleg Sebetulnya kan itu Hak-hak saja Kalau misalnya Dia itu kan Masuknya mekerja Pagi Sudah sore Sudah buka baju kan Ngopi-ngapi Dekat dengan si Yang penting itu Tidak terdaftar Mungkin Tim sukses Atau Apa Hanya kedekatan ya Mungkin kalau kedekatan Sama siapapun Ya sedahkan saja Tapi dia itu Jangan terlalu depan Dan apalagi mengaku Kadang-kadang Dia itu pakai Baju ASN Ngumpul-ngumpul Dengan caleg Lagi riungan Ada yang moto Mohon maaf Itu bisa dilaporkan Baik mungkin ke kami Termasuk mungkin Ke bawah aslu Dia itu Nanti ada sanksi Sebetulnya Sanksi itu Akan dikeluarkan Kalau dia satu kali Di peringatan Dua kali Apatah lagi Ya mohon maaf Itu sanksinya ada Aturannya ada Undang-undangnya ada Seperti itu Pak Oke intinya Sadarlah Ada batasan-batasan Ya ada batasan Batasan-batasan Kalau ASN Itu ada batasan-batasan Baik Ini Bapak juga tadi Komisi satu Tentang Ada membahas Masalah organisasi Masyarakat Ya Ini Pak Sejauh ini Bapak melihat Ormas di Wilayah Kabupaten Sikabumi Ada cetakannya Pak Kalau Ormas di Kabupaten Sikabumi Itu Ya kemarin itu Kalau gak salah nih Pak Ya Karena akan serabat mengecek itu Betulnya Paling banyak Kabupaten Sikabumi itu Kurang lebih kemarin itu Hampir 40 atau 50 Yang sudah tercatat Yang sudah masuk di Kes Bangpol kan Ya Dikarenakan harus terdata Dikarenakan kalau tidak terdata Itu takut-takut Nanti ada kesempatan Kesempitan Dia itu memanfaatkan Mengakungkan Ormas Seperti lihat Legalitas Dikarenakan Ormas Nama-namanya Saya bingung kan Terlalu banyak kan Ormas seperti itu Kalau Ormas Di Kes Bangpol Ada datanya Pak Kalau Kes Bangpol Bapak melihat Bagaimana upaya Dia untuk Membina dan Menertibkan Ya sebetulnya kan itu Untuk pembina Dan untuk sosialisasi itu Ada sebetulnya Termasuk anggarannya Jadi itu seharusnya Kes Bangpol itu Mengundang Salah satu Ormas Kait aturan Apa-apa saatnya Sudah ada disitu Itu kewajiban Sebetulnya memberikan Ilmu dan pemahaman Yang namanya Perjalanan Ormas Sampai sejauh mana Itu ada aturannya Seharusnya itu ada Sosialisasi Dan Kes Bangpol itu Sosialisasi kan Ke Ormas tersebut Dikarenakan Suka ada Itu apa Pendidikan Itu harus diundang Sebetulnya Itu benar Bapak tadi Menyikgu masalah Pemahaman Pak Presiden Jokowi Jokowi kan juga selalu Menyebutkan bahwa Untuk menanamkan Nilai-nilai Pancasila Setiap lini Seperti itu Ya setiap lini Apalagi kan kita itu Bahwa Pancasairi itu Saya pernah mengecekkan Termasuk kan Ini Sudah ada PPS Bahwa Untuk Ideologi Pancasairi itu Harus dianggarkan Untuk sosialisasi Dikarenakan Salah satunya Itu Pepes Lagi Makanya Saya itu Komis 1 itu Sempat Pernah mengajukan Dan Alhamdulillah Itu Ditangani oleh Kespangpol Dan Kespangpol itu Turun Kelampangan Kan Untuk menyelesaikan Pancasila Tentang ideologi Pancasila Dikarenakan Salah satunya Hari ini Sebetulnya Kita juga menekan Makanya tadi Apa dengan Perustakaan Dulu itu Ada P4 Kan gitu Sekarang kan Kadang-kadang Kalau lihat Di pendidikan itu Sangat lemah Jangankan Mungkin anak Termasuk orang dewasa Kalau di tes kes Kami lagi reses Bapak atau ibu Kedepan Silahkan Baca Pancasila Saya kasihkan Hadiah Kadang-kadang Ibu bapak-bapak itu Tidak paham Salah lagi Itu yang khawatir Hari ini Sedangkan Pancasila itu Udah tercantum Semuanya Dari sila 1 Sampai sila 5 Itu Kalau kita Ideologinya Sudah kuat Untuk memahami Insya Allah Orang ada sadar Baik mungkin Apa Pendengaran Maupun beragama Sudah ikut semua Maka kadang-kadang Gimik-gimik Ketika ada Pejabat Pusat Apalagi pejabat Hadir ke daerah Bikin kuis Siapa yang bisa Baca Pancasila Pacung gitu Saya sendiri juga Seperti itu Kadang-kadang Itu sepele Tapi kadang-kadang Tapi itu Iya Makanya saya Kalau berbicara Pancasila itu Tidak meridingan Kadang-kadang Jangan kan Masakat Kadang-kadang Pejabat juga Ada yang salah Itu akibat apa Akibat tadi itu Pendidikan ideologi Pancasilanya Tidak ditanamkan Oh kenapa Oh kenapa Pejabat itu Sudah Apa Sesuai Sesuai jabatan Pancasila juga Sudah keliru Apalagi masakatnya Maka sekarang hari ini Kami segera Membahas Dan membuat Perda Apa Perpusakaan itu Untuk warga masakat Puan Soekomi Mari kita sama-sama Kembali lagi ke awal Semula Untuk minat baca Dan alhamdulillah Hari ini Sudah Mungkin Di provisi Lagi dibahas Mudah-mudahan itu Perda Perpusakaan itu Cepat keluar Oke Nah bicara masalah Perda ini Pak Komisi 1 ini Di tahun ini Sudah Alhamdulillah Komisi 1 itu Beberapa Perda Ada yang sudah selesai Ada yang Lagi mungkin Ini juga dibahas Yang sudah apa Pak? Yang sudah itu Perda Pemilihan Kepala Desa ya? Pemilihan Kepala Desa Yang itu sudah dilaksanakan Di tahun 2022 Dikarenakan Pemilihan Kepala Desa itu Sangat rentan kan Apalagi sekarang ini Bergebu-gebu Dengan adanya Bantuan dari pusat Dari provisi Termasuk dari Kabupaten Bahwa itu bukan sedikit kan Ada yang 1 miliar Ada yang 800 Itu Kita itu sebetulnya Bukan melihat Masalah keuangan Tapi Kalau merasakan Kami juga mantan Kepala Desa Sebetulnya Untuk program Kemarin itu Dapat Dede yang Dari pusat itu Kami sempat dulu itu Sampai demo ke Jakarta Sama Buniman Sejat Miko Sebetulnya Alhamdulillah Sekarang sudah Terlisasi Dan Alhamdulillah Hari ini Bahwa Kepala Desa itu Ya kadang-kadang Yang Kepala Desanya Tidak jemput bola Hanya duduk Mungkin di kursi itu Kalau ADD itu Tidak diajukan juga Datang sendiri kan Tapi harus ada lebih Makanya hari ini Bergebu-gebu Makanya kemarin itu Kami sempat berpikir Bahwa Perda Pilkades Dikanakan kemarin itu Sebelum Perda jadi Pilkades itu Bahwa Untuk pendaftaran Pilkades itu Di tingkat kabupaten Panitianya Maka hari ini Setelah Perda jadi Kami kebalikan lagi Ke panitian lokal Yang ada di desa Jadi sekarang itu Pilkades itu Panitianya di desa tersebut Panitian lokal Tapi dari kabupaten DPMPD juga ada Satu orang Untuk ikut serta Jadi panitia Pilkades Yang ada di desa masing-masing Apalagi 2023 ini Kurang lebih Kemarin itu Seperti kami Sudah berbicara Dengan DPMPD 71 desa Yang ikut serta Serempak Pilkades di tahun 2023 Itu cara pendaftarannya Cara kita Mau mencalonkan Nanti dibuka pendaftaran Di desa Sama panitia lokal Dan kalau misalnya Lima Itu kapasitas kan Harus lima sekarang itu Kalau misalnya ada Tujuh, delapan Pasti tidak lolos Yang dua itu Dikarenakan Lima kapasitas Batasnya itu Calon Kades itu Tiga boleh Tiga boleh Kalau misalnya Lebih daripada lima Itu pasti Yang Satu atau dua Misalnya tujuh Pasti yang dua itu Tidak lolos Tidak lolosnya bagaimana Pak? Tidak lolosnya Kadang-kadang disitu kategori Dikarenakan Calon Pilkades itu Ada Yang S1 Ada D3 Termasuk mungkin ada Apa Yang Paket C Kadang-kadang Dikarenakan salah satu Kapasitas Pilkades itu Salah satu perseratan itu Hanya setingkat SMP Ya Kadang-kadang Yang tidak lolos itu Kita kan Disitu ada nilai bobot Misalnya Ini orang pernah di BPD Atau misalnya Di LKMD dulu Itu Pernah Diberokasi lah Jadi dia itu Udah Merasakan gitu Di pemerintahan Itu ada nilai lebih kan Daripada orang yang baru kan Termasuk misalnya Ini Orang itu Ijazahnya SMP Kan itu Tapi ini S1 Yang dimasukkannya Itu juga ada lebih kan Dikarenakan Pasti beda kan Antara SMP dan S1 kan Secara pemikiran Walaupun secara kerja itu Tidak ada sekolah Atau misalnya Pilkades harus sekolah dulu Tidak ada Seperti Dewan Tidak ada sekolah dulu Tapi setelah jadi Dewan Ada Bintek kan Sebelum jadi Dewan Sebelum jadi Pilkades Tidak ada Bintek Saya perjelas sih Pak Ada tujuh Misalkan ada tujuh ya Ya Nah tujuh Empat ini S1 Satu ini SMA Dua ini Maaf mungkin SMP atau paket C Maka otomatis Bisa saja Dua ini yang paket C Atau ini Ya tidak seperti itu Tidak seperti itu juga Kenapa tidak paket C itu Ya kadang-kadang Dia itu udah pernah Misalnya Kerja di kecamatan Kadang-kadang jadi honor Berarti ada banyak Ada banyak Kadang-kadang Ini yang S1 ini Baru keluar ini Belum pernah di pemerintahan juga Itu secara penilaian juga Mungkin yang nilai itu kan Dari apa Misalnya di universitas Di ikut setakan Untuk penilaian nanti Nilai bobot untuk tesnya Dikanakan disitu ada tes tulis Ada wawancara juga Oh seperti itu Ya Itu Itu semua ada di perda Semua ada di perda Dikanakan hari ini Kan perda ya Alhamdulillah Dengan adanya Pira Pilkades Baik keamanan Maupun nanti Untuk penjaringan Calon kepala desa Termasuk panitiannya juga Dikembalikan ke panitia lokal Dikanakan salah satunya Hari ini Ya mudah-mudahan Di tahun 2023 juga Kemudian saya udah pesan Ke DPMPD Termasuk mungkin Semua setiap Yang terlibat Untuk pengamanan juga Harus turun Dikanakan rentan Ini sudah Masuk di tahun politik Untuk di tahun 2023 Tapi sudah ada keputusan Bahwa di Komunik Komunik Akan dilaksanakan Di tahun Kurang lebih 71 desa Di bulan 7 Atau bulan 8 71 desa Di tahun 2023 2023 kan melaksanakan Di Pilkades Bulannya Pak Bulan 7 bulan 8 itu Itu udah fix itu Udah fix Dikanakan sekarang itu Udah mulai tahapan-tahapan Mungkin Di Januari ini Mungkinkah untuk Dibajukan Di semester awal Ya menggunakan saya Mungkin untuk Dibajukan ke semester awal Dikanakan sudah Mepet itu Dikanakan kalau Bulan 7 bulan 8 itu Pemilu itu Dengan tadi itu Kompanye 75 hari kan Pemilu 14 Februari kan Bulan 12 itu Udah masuk Kompanye Pemilu kan Makanya Ini Jadi kami juga Kemarin itu Sempat Dipertanyakan Tapi ini udah Keputusan dari pusat Apalagi Kapten Sukauumi Ya mau tidak mau Harus diaksanakan Tapi kata DPMD Siap Akan aman tentam Dengan iya Mau enggak Dikanakan Waktu dahulu Di tahun 2022 Itu sempat rame Yang kalah juga Banyak yang menuntut Dengan tidak mengerti Kadang-kadang Menuntut apa? Menuntutnya kadang-kadang Itu tidak transparan Banyak saja Yang masukan-masukan Tapi setelah kita Kasih saran Yang masukan Dalam artian Kita itu harus Benar-benar Kan kita ini Dukung sama-sama Demi keselamatan Semua Alhamdulillah Di tahun 2022 Tergendari Oke Tapi mungkin Masih ada catatan Enggak Pak Di pelaksanaan di 2022 Untuk dibawa ke 2023 Eh Catatan evaluasi Begitu Tidak ada Untuk 2023 Bawa ke 2023 Maksudnya 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 Pelaksanaan di 2022 Itu udah Berjalan dengan baik Udah berjalan dengan baik Sekarang ini Udah SK-nya keluas Udah jidugaskan Oke Baik Ini luar biasa sekali Banyak Kedari-dari komisi satu ya Iya Dikanakan kami juga Terlalu Dengan mitade PMPD ini Kalau ada permasalahan Pasti kami juga ikut Serta turun Termasuk kami juga Pas pelaksanaan Pilkades itu Diwajibkan Bahwa semua Dewan itu Sesuai dapil masing-masing Kita monitoring Ke bawah Yang melaksanakan Pilkades Kami turun Turun ke masyarakat Baik di Kapolres Maupun Kapolsek Termasuk dana milik Serta Apalagi sekarang Tadi itu rentannya Berbagi TPS itu Baik Pak Wajib Mungkin di closing statement ini Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan Sebagai ketua komisi satu Dari komisi Sukabumi Untuk Masyarakat Sukabumi Ya untuk masyarakat Sukabumi Alhamdulillah Kami komisi satu Dengan mitra Sepuluh mitra tadi Ya mudah-mudahan Apa yang sudah kita kerjakan Ya mudah-mudahan Bisa manfaat Untuk warga masyarakat Kepulsi Sukabumi Termasuk salah satunya Tadi mitra yang sampaikan tadi Ya Dan kaitan hari ini Ya mudah-mudahan Untuk ke depan Dikenakan sekarang ini Sudah masuk tahun politik Ya Kami komisi satu Berminta mungkin Dengan KPU Dan Bapak Sulu Mari kita sama-sama Dorong Dan perjuangkan Dan mudah-mudahan Pemilu nasional itu Di tahun 2004 Bisa Apa Lancar Transparansi Bisa Mungkin kita itu Punya pimpinan Siapapun yang jadi Presiden adalah pimpinan kita Siapapun yang jadi Wakil rakyat Wakil rakyat Bukan pimpinan kita Termasuk saya juga Incomen yang mudah-mudahan Kalau ada rejeki dan panjang umur Ikut serta Mencalonkan Mohon ke DAPI 5 Yang khususnya Mas Sakat itu Mari kita sama-sama Berjuang Dikarenakan hari ini Menangis dan tertawa Bersama rakyat Bahwa DPRD itu adalah Wakil rakyat Kalau sudah jadi itu Tidak memilih Tidak memilih Bahwa warga Mas Sakat Sudah P5 itu Sekabar di sekomit Mas Sakat saya Mas Sakat Kalau sekomit Harus mengaku Adalah sewa kira Makanya Wakil rakyat itu Satu kali dua Pemilu Harus siap menerima Asbriwa Mas Sakat Ya kadang-kadang Warga Mas Sakat itu Datang tengah malam Kadang-kadang Tidak tahu waktu Ya kita harus sadar Dikarenakan Kita itu Wajib diperintah oleh Warga Mas Sakat Dikarenakan Kita berwakil rakyat Seperti itu Mudah-mudahan Mungkin DAPI 5 Bisa meningkat Dikarenakan Saya berangkat dari DAPI 5 Termasuk dari Praksipan Perjuangan Kita bersaing sehat Sama-sama Mudah-mudahan Kursi dari DAPI 5 Setiap pantai juga Bisa terwakili Oleh DAPI 5 Siap Bapak kalau nanti Jadi kembali Duduk disini lagi ya Insya Allah Dan kami juga Ucapkan terima kasih Kepada Rada Sukaumi Sama-sama Pak Kemarin itu Telepon ada sedikit Kemarin itu Mau apa kan Saya tanya kan Dikarenakan hari ini Saya akan berubah Di komisi 1 Dikarenakan ini Termasuk media itu Sudah minta saya lah Sebetulnya Dikarenakan hari ini Bagaimana Media Sukaumi itu Dikarenakan perlu Pak Dikarenakan informasi Masukan Saya juga sebagai wakil rakyat Itu Sama-sama kerja media itu Dikarenakan Tanpa media ini Mau apa Dunia ini Dikarenakan Pemberitaan itu Baik Bagusnya Mau pemberitnya Berita itu Ya kadang-kadang Di media gitu Makanya kami mohon Dengan sekolah hormat Kepada Rada Sukaumi Mari kita sama-sama Kerja yang baik Kerjasama dengan DPRD Kamu Sukaumi Dan DPRD Kamu Sukaumi Kami siap untuk Kolaborasi kerjasama Dengan Rada Sukaumi Insya Allah Siap Mantap Tadi Bapak bilang Menangis dan tertawa Bersama-sama Rada Sukaumi Iya Insya Allah Bukan sama rakyat saja Termasuk Kabus Sukaumi ini Kalau misalnya Hari ini ya Warga kita juga Kan Tapi kayaknya Kalau dengan Rada Sukaumi Bukan cukup Tertawa dan berbahagia Sama-sama saja Ya tertawa Sama-sama Jangan tertawa saja Bahagiannya tidak ingat Insya Allah Dan bersyukur Pak Dan bersyukur Alhamdulillah Kami bisa Sedatulahmi Atas undangan Bapak dan Rekan-rekan Termasuk tadi Kami sudah Diterima Sama pimpinan langsung Ini sangat berharga Bagi kami Dan insya Allah Kami juga Di lain waktu Bukan sebatas Mungkin kita Temu Ya apa Hari ini Atau malam ini Insya Allah Kami kalau sudah kenal Maka tak kenal Maka tak sayang Kalau sudah kenal Insya Allah Kami sering Main ke Rada Sukaumi Dan kami juga Ingat cerita Dulu kan Waktu Dekorasi Pilkada Kalau gak salah Di tahun berapa Di sini Ada pengoncongan nomor Apa dulu itu Saya ingatkan itu Saya ini Belum jadi dewan Ikut jadi tembukum Kalau gak salah Di sini penuh nih Waktu pajak juli Wah ada kenangan juga Ada kenangan Di radar ini Dan podcast ini Juga akan jadi kenangan Bapak antinya Insya Allah Pak Poji Terima kasih banyak Pak Sama-sama Terima kasih banyak Sudah main-main Mohon maaf Barangkali ada kata-kata Yang salah Dikanakan saya juga Manusiawi Dikanakan hari ini Yang namanya Mungkin Jabatan Itu Saya juga DPRD Terpilih lagi Mungkin jadi lagi Yang gak terpilih Ya jadi masyarakat Menangis dan tertawa Bersama rakyat Dikanakan saya itu Tanpa masyarakat Tidak akan jadi Tanpa masyarakat Tidak akan digaji Yang menggaji saya Adalah masyarakat Maka saya harus tunduk Dan menerima Aspirasi warga masyarakat DPRD Baik Pak Poji Terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan Dan Buat Anda Sahabat Radha Suka Bumi Ini Diskusi saya dengan Pak Poji Ini Kalau kata saya Banyak dagingnya Kayak gitu ya Luar biasa sekali Dan Tadi juga Ada Pesan-pesan juga Luar biasa Dengan Pak Poji Dan Pesan kami juga Buat Yang belum Men-subscribe Youtube-nya Radha Suka Bumi Silahkan subscribe Bisa Pencet Lonceng di luar ini Dan Kita juga punya media sosial Ada Facebook Instagram Dan TikTok Begitu Baik Demikian Saya Fauzi Ahmad Host Podcast kali ini Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb